Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video kali ini saya akan merangkum acuta film Harry Potter and the Order of the Punic Yang dirilis pada tahun 2007 Disutri oleh David Yates dan diproduksi oleh Warner Bros Film ini dipintai kembali oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter Robert Greene sebagai Ron Weasley Emma Whitson sebagai Harmony Granger Dan masih banyak aktor keren lainnya Film ini adalah sequel kelima dari seri film Harry Potter Yang belum nonton keempatnya yaitu Harry Potter and the God of Fire Bisa nonton terlebih dahulu link ada di pojok kanan atas video Dan kalau selama lama mari kita simak alucitanya Berawal dari Harry Potter yang sedang duduk di ayunan dekat rumah keluarga Doosley Saat itu datanglah sepupunya yaitu Dudley bersama teman-temannya Dimana mereka ini ingin mencari perkara dengan mengolok-ngolok kedua orang tua Harry Harry pun marah lalu mengacungkan tongkat sihirnya Namun sebelum Harry mengeluarkan mantra Tiba-tiba langit menjadi ireng Membuat teman-teman Dudley memilih untuk merat Lalu disusul dengan Dudley dan Harry Saat keduanya melewati terowongan Tiba-tiba datanglah dua Dementor Yang secara langsung menyerap jiwa Harry dan Dudley Harry kemudian melakukan perlawanan Dengan mantra Expeto Patronus Setelah satunya berhasil disingkirkan Harry langsung menyerang Dementor Yang menyerap jiwa Dudley Namun sayangnya setelah Dementor pergi Dudley terlihat lemas dan sekarat Saat bersamaan datanglah Miss Wick Yang mengingatkan Harry untuk tetap waspada Di dalam perjalanan pulang Wick memberitahu Harry bahwa dirinya Diperintahkan oleh Dumbledore untuk mengawasi Harry Setelah terbunuhnya di gori Kedrick oleh Voldemort Sesampainya di rumah Dudley malah menuduh Harry yang mencelakai dirinya Hal tersebut membuat Vernon sangat marah Saat itu juga datanglah sebuah surat dari Kementerian Sihir Yang mengumumkan kalau Harry telah dikeluarkan dari sekolah Hogwarts Karena menggunakan sihir Patronus di hadapan Mugle Alias orang biasa Malam harinya saat Harry tertidur Tiba-tiba Harry ditetangi Profesor Maudie Dan para penyihir lainnya Mereka memberitahu Harry Bahwa Harry akan menghadiri sidang Untuk menentukan apakah Harry dikeluarkan atau tidak Mereka kemudian membawa Harry terbang Dan menuju ke sebuah rumah rahasia Sesampainya di rumah rahasia Harry bertemu dengan Sirius Black Dan teman-teman dekat Harry Ternyata rumah rahasia ini adalah rumah peninggalan orang tua Sirius Black Dan sekarang rumah ini dijadikan markas bagi Orthe Pornik Sebuah organisasi yang dibuat oleh Dumbledore Untuk melawan Lord Voldemort dan pengikutnya Di saat Harry dan yang lainnya sedang makan malam Remus Lupin memperlihatkan koran Puppet Kepada Harry Yang berisi upaya menyingkirkan Harry, Dumbledore Dan siapapun yang mempercayai Voldemort telah kembali Sirius kemudian menambahkan bahwa Voldemort sedang memeduk pasukannya kembali Seperti 14 tahun yang lalu Perkataan Sirius langsung dihentikan oleh Mugle Saat Sirius menceritakan suatu yang sedang dicari Voldemort Dari dulu hingga sekarang ini Pagi harinya, Harry pergi ke persidangan Sambil ditemani oleh Ayah Ron atau Arthur Weasley Saat di persidangan, Dumbledore tiba-tiba muncul Sebagai saksi untuk Harry Tuntutan dari Cornelius adalah menggunakan sihir di depan umum Harry kemudian menjelaskan bahwa saat itu ada dua Dementor Yang menyerang Dudley dan dirinya Namun Cornelius terus memotong pembelaan Harry dan berdalih bahwa Harry tak bisa menghadirkan saksi kunci Dumbledore kemudian langsung menghadirkan Miss Wake Dimana Miss Wake ini menceritakan bagaimana Dementor datang menyerang Harry Lalu, Dumbledore sebagai sekretaris menteri membantah Miss Wake bahwa Dementor tak bisa masuk ke dunia manusia biasa Lagi pula, penjara askaban sangat jauh Daripada ribut, Cornelius kemudian mengajukan voting Dan akhirnya, Harry terbebas dari tuntutan karena banyak yang membelanya Setelah sidang selesai, Harry pergi ke Hogwart Namun saat akan masuk ke dalam kereta Harry melihat bayangan Voldemort di hadapannya Dan ternyata itu hanyalah mimpi saat Harry sudah ada di kereta Sesampainya di gerbang menuju Hogwart Harry melihat seekor kuda aneh yang menarik kereta para murid Namun teman-teman Harry tak bisa melihat kuda tersebut Saat itu juga, ada gadis berambut putih bernama Luna Lovegood Yang mengungkapkan bahwa Harry tak gila Karena Luna juga melihat kuda tersebut Ketika di Hogwart, Dumbledore mengumumkan kepada semua siswa Bahwa Profesor Grupri, Frank, kembali ke Hogwart Untuk mengajar pemeliraan hewan gaib mengganti Hagrid yang sedang berlibur Dumbledore juga mengumumkan kalau pertahanan ilmu hitam diganti oleh Dolores Umbrigaten Yang juga utusan Kementerian Sihir Serta utusan dari Cornelius Selepas Pinedo selesai, semua siswa memandang sinis Harry Potter Karena berita yang disebutkan oleh Prophet Dimana mereka ini tak percaya dengan Harry kalau Lord Voldemort telah kembali Saat itu juga, Tron datang dan langsung membela Harry Pagi harinya, Dolores mengenalkan ujian tingkat penyihir umum yang disingkat All Di sini Dolores hanya akan mengajar teori tanpa mantra pertahanan sihir Karena menurutnya para siswa sudah aman Akan tetapi Harry tidak setuju Karena ia melihat langsung Voldemort dan ia membunuh di Gory Cadry Dolores dan Harry kemudian berdebat Yang pada akhirnya, Dolores menghukum Harry Setelah pelajaran selesai Harry menemui Dolores di ruangannya Lalu Harry diminta untuk menuliskan tentang kebenaran menggunakan polpen bulu yang sudah disediakan Namun di sini saat Harry menulisnya Tiba-tiba tulisan tersebut bindah ke tangan Harry Yang membuat Harry kesakitan seperti disayat-sayat Malam harinya, Hermione melihat luka di tangan Harry yang disebabkan oleh Dolores Hermione pun ingin melaporkan ke Demelodor yang menganggap Dolores sudah melakukan kekerasan Namun Harry tak setuju karena akan memperpanjang masalah Pagi harinya, Harry mengirim suat kepada Sirius Black Ia menguapkan kalau sekarang dirinya kecepian Kemudian Harry menyusuri hutan terlarang untuk menenangkan dirinya Di saat ini juga, Harry bertemu dengan Luna yang sedang memberi makan kepada kuda tak terlihat Kuda tersebut bernama Tessral Sekor kuda yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sering makan kemangi Pagi harinya lagi, saat semua siswa sedang makan siang Dolores terlihat cekcok dengan McGonagall Dimana McGonagall ini memarahi Dolores karena cara mengajarnya yang sangat kuno Dolores pun tak terima Ia malah melakukan revolusi pembelajaran di Hogwarts Dengan bantuan Cornelius, Dolores pun sekarang berwenang untuk merubah sistem di sekolah Hogwarts Setiap guru diwawancari satu persatu dan memperketat peraturan Dari perpakaian yang rapi hingga melarang siswa untuk ngising di bawah pohon Sampai suatu ketika, Dolores meminta Profesor Sibyl untuk meramalkan dirinya Sibyl pun meramalkannya dan mengatakan kalau Dolores akan mengalami bahaya yang sangat besar Bukannya berterima kasih, Dolores malah marah karena menurutnya Sibyl menghinanya Pagi harinya Sibyl diusir oleh Dolores Sibyl pun sangat sedih karena ia sudah mengajar di Hogwarts selama 16 tahun dan menganggap Hogwarts adalah rumahnya sendiri Saat itu juga, datanglah Dumbledore dan langsung menyuruh McGonagall untuk membawa Sibyl kembali ke Hogwarts Dumbledore mengatakan kepada Dolores Kau bisa saja memecat seorang guru, tapi kau tak punya memenang untuk mengusirnya Malam harinya, Harry mendapat pesan balasan dari Sirius Blade Dimana Sirius ini menyimpulkan kenapa Dolores dan Cornelius membuat Reversoli pembelajaran Itu karena mereka takut akan Dumbledore yang mungkin sedang membentuk tentara penyihir untuk melawan kementerian Setelah Sirius Blade pergi, Harry, Ron, dan Hermione memandang ke jendela Mereka mengunggapkan kalau Lord Voldemort pasti ada di luar sana Hermione kemudian mempunyai ide untuk membentuk kelompok pertahanan sihir kegelapan sendiri atau Laskar Dumbledore Dengan Harry sebagai pelatihnya Ron pun setuju dan dengan terpaksa Harry akhirnya menerima ide Hermione Pagi harinya, mereka mulai merekut beberapa siswa untuk masuk ke Laskar Dumbledore Awalnya sebagian siswa tak percaya bahwa Voldemort sudah kembali Dan Laskar Dumbledore hanyalah akal-akalan Harry Lalu Harry mengatakan bahwa ia benar-benar melawan Voldemort Dan melihat Chadwick terbunuh dengan mudahnya Alasan Laskar Dumbledore dibuat yaitu untuk mempertahankan diri dari ilmu hitam Dan mungkin Voldemort akan merekut penyihir hitam lainnya untuk menyerang Hogwart Mendengar perkataan Harry, para siswa pun tersadar dan mau masuk ke dalam Laskar Dumbledore Dolores yang melihat sekelompok siswa sering berkumpul mulai curiga Ia kemudian membuat peraturan baru tentang pelarangan pembentukan organisasi di sekolah Suatu hari, Neville tak sengaja menemukan sebuah ruang rahasia Neville pun membawa Harry dan Laskar Dumbledore untuk masuk ruangan tersebut Dan mereka baru tahu kalau ruangan ini memang digunakan untuk latihan khusus para siswa Harry Potter pun mulai melatih Laskar Dumbledore dengan dimulainya mantra Expelliarmus Setiap hari mereka terus berlatih Sedangkan Dolores dan Mr. Flix terus membuat peraturan baru untuk menemukan markas Laskar Dumbledore Yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti bahwa Harry melanggar peraturan Dolores kemudian membuat sebuah tim yaitu tim penyelidik yang diisi dengan Draco Malfoy dan teman-temannya Usaha tim penyelidik tak berhasil karena mereka selalu saja telat untuk masuk ke dalam ruang rahasia Hari libur natal pun telah tiba Harry kemudian meliburkan Laskar Dumbledore dan akan kembali setelah liburan selesai Di saat semua siswa keluar, Harry melihat Chow Chang yang sedang menantap cermin sambil bersedih karena mengenang kematian Kedric Harry kemudian mengambil di Chow untuk menghiburnya Saat ini juga muncullah pohon akar pinang Setelah itu keduanya bertukar air liur Malam harinya, Harry bermimpi buruk dan kali ini ia bermimpi Arthur Weasley sedang diserang oleh Voldemort di sebuah ruang bola ramalan Mengetahui Arthur dalam bahaya, Harry pun langsung menemui Dumbledore lalu memberitahunya bahwa Arthur diserang oleh Voldemort Menegar hal tersebut, Dumbledore langsung menyuruh para lukisan untuk menemukan Arthur Setelah itu datanglah Profesor Snap Lalu Dumbledore menyuruh Snap untuk melihat pikiran Harry yang sekarang terhubung dengan Voldemort Snap kemudian membawa Harry ke ruangannya Dan menjelaskan kalau pikiran Harry terhubung dengan Voldemort Maka Voldemort bisa mengendalikan Harry dan tentunya itu sangat berbahaya Snap kemudian melatih Harry untuk menutup pikirannya dengan Voldemort Setelah beberapa hari menghilang, Arthur kini ditemukan dan kembali bersama keluarganya Libur Natal pun telah berakhir Semua murid kini kembali ke Hogwarts Di saat ini juga, Hermione memberitahu Harry kalau Hagrid telah kembali Harry dan dua temannya pun langsung menemui Hagrid di dalam gubuknya Setelah bertemu Hagrid, Hagrid menjelaskan kenapa dirinya pergi Yaitu karena Hagrid ditugaskan Dumbledore untuk melikut para raksasa sebagai tentara Namun tentunya itu tak mudah karena pasukan kegelapan juga ingin merekut para raksasa Di sisi lain, Voldemort mulai menyerang penjarah ke Askaban Untuk merekut beberapa penyihir pelahap maut termasuk Bellatrix Yang pernah membunuh orang tua Neville Berita tersebut kemudian tersebar sangat cepat Para siswa yang dulu tak percaya Voldemort telah kembali Kini benar-benar percaya dan meminta maaf kepada Harry Latihan Laskar Dumbledore kembali dibuka Kali ini Harry mengajarkan siswanya untuk menggunakan mantra pengusir Demetor Yaitu Espeto Patronus Dimana mereka ini diharuskan merasakan perasaan bahagia Agar mantra Patronus bekerja lebih kuat Di saat itu juga, Dolores dan tim penyelidik berhasil menemukan ruang rahasia Yang pada akhirnya, Harry dan Laskar Dumbledore dibawa ke hadapan Dumbledore Dolores dan Cornelius kemudian menuduhi Dumbledore Kalau Laskar Dumbledore dibuat untuk menjatuhkan kementerian sihir Dumbledore pun bingung karena ia tak pernah membuat organisasi Laskar Dumbledore Kemudian Dumbledore melindungi Harry bahwa dirinya lah yang menyuruh Harry untuk membuat Laskar Dumbledore Dan akhirnya Cornelius pun akan menangkap Dumbledore Namun tiba-tiba burung ponik milik Dumbledore datang Lalu membawa Dumbledore pergi dari hadapan Cornelius Setelah hilangnya Dumbledore, Dumbledore semakin gila Ia membatasi wilayah para sentaur di hutan terlarang Serta akan memecat guru yang dekat dengan Dumbledore Pagi harinya, Hagrid yang sekarang terancam akan dipecat Membawa Harry dan dua temannya ke hutan terlarang Dimana Hagrid ini memperkenalkan ketiganya dengan raksasa bernama Graupy Jika Hagrid dipecat, Harry diminta untuk menjaga Graupy Pagi harinya lagi, Harry kembali berlatih dengan Snap untuk menutup pikirannya Namun karena Snap terus masuk ke dalam ingatan pribadi Harry Harry pun marah lalu membalikan mantra Legally Means ke Profesor Snap Dan ternyata waktu Snap masih menjadi siswa di Hogwarts Ia sering dibully oleh ayah Harry itu sendiri Hal inilah kenapa Snap selalu sinis kepada Harry Setelah keluar dari ruangan Snap, Harry bertemu dengan dua bersaudara yaitu Fred dan Georgie Keduanya memberitahu Harry kalau Dolores menghukumnya Fred dan Georgie sudah sangat muak dengan Dolores dan mereka akan membalasnya Kesokan harinya saat ujian out tertulis Tiba-tiba Dolores mendengar keberanangan di luar sekolah Dolores pun membuka pintunya lalu muncullah sebuah petasan sihir Kemudian disusul dengan Fred dan Georgie yang dengan sengaja membuat kehebohan di dalam kelas Mereka melepaskan beberapa petasan termasuk petasan berbentuk naga yang membuat Dolores sangat ketakutan Kemudian mereka juga merusak semua peraturan yang Dolores buat Kini semua siswa sangat gembira karena peraturan tersebut sudah dihancurkan Di tengah kekembiraan mereka, Harry tiba-tiba migran dan melihat Voldermort berhasil menangkap Sirius Black Lalu disiksa di dalam gedung kementerian sihir Harry kemudian mengajak Ron dan Hermione untuk menyelamatkan Sirius menggunakan jaringan serbuk Flo milik Dolores Namun usaha mereka gagal saat Dolores mempergogi Harry sedang di dalam ruangannya Dolores mengira kalau Harry ingin menemui Dumbledore Namun Harry membantah Lalu Dolores memanggil Snape untuk membuatkan ramuan Veritasirum Agar Harry ini bisa berkata jujur Akan tetapi ramuan tersebut sudah habis Dolores kemudian terpaksa akan menggunakan kutukan Cruciatus kepada Harry Namun hal itu dihentikan oleh Hermione Hermione kemudian mengatakan kalau Harry berencana akan mengambil sebuah senjata rahasia milik Dumbledore Dolores pun meminta Harry dan Hermione untuk menunjukkan senjata tersebut Lalu Hermione membawa Dolores ke hutan terlarang Agar Dolores bertemu dengan Grippy Sesampanya di tempat Grippy Grippy ternyata tak ada Di sini Dolores sadar kalau dirinya ditipu Saat ini juga para sentaur datang Mereka sangat membenci Dolores karena telah membatasi tempat tinggalnya Para sentaur kemudian melesatkan anak panah ke arah Dolores Dolores pun menangkisnya lalu menyerang balik sentaur Membuat satu sentaur tercekik sebuah tali Hermione kemudian meminta Dolores untuk menghentikannya Dan saat itu juga Grippy datang menangkap Dolores Lalu Grippy meleparkannya ke arah para sentaur Yang pada akhirnya Dolores dibawa oleh kelompok sentaur Harry dan Hermione kembali ke sekolah Dan bertemu dengan siswa Laskar Dumbledore Karena letak gedung kementerian di London Luna pun menarakan Harry untuk menggunakan Tristel menuju ke London Harry pun setuju Dan mereka langsung pergi menggunakan Tristel Singkat cerita Harry dan kelompoknya Sampai di gedung kementerian Namun saat mereka sudah berada di tempat Sirius disiksa Mereka tak menemukan apa-apa Saat itu juga Neville menemukan bola ramalan Yang isinya tentang Harry dan Voldemort Harry pun mengambilnya Dan menemukan kalau yang bisa mengalahkan Voldemort Adalah Harry itu sendiri Saat bersamaan datanglah Lucius Malfoy Dan pengikutnya termasuk Bellatrix Lestrange Disini Lucius meminta Harry untuk memberikan bola ramalan Namun Harry menolak Yang pada akhirnya Kelompok Harry dan kelompok Lucius pun bertarung Kelompok Harry kemudian berhasil keluar Dan berakhir di sebuah ruangan yang terdapat pintu kosong Di saat itu juga mereka kembali diserang oleh pelahap maut Dan teman-teman Harry berhasil tertangkap Lalu datanglah Lucius yang mengancam akan membunuh teman-teman Harry Jika Harry tak memberikan bola ramalan Harry pun akhirnya terpaksa memberikan bola tersebut Dan kelamah kemudian Sirius Black dan Ortoponic datang untuk membantu Harry Lucius pun ngeracuk Lalu menjatuhkan bolanya hingga hancur Dan akhirnya pelahap maut dan Ortoponic pun bertarung Harry dan Sirius berkerja sama Dan mereka berhasil mengalahkan Lucius Namun gak lama kemudian Sirius Black diserang oleh Beatrix Dengan mantra Avada Kadavra Sirius pun terjatuh Dan masuk ke dalam pintu kosong Melihat Sirius mati Harry pun marah Lalu Harry langsung mengejar Belletrix Ke ruangan pertemuan menteri Harry berhasil melumpukan Bella Namun gak lama kemudian Voldermott datang menghalangi Harry Hal tersebut membuat Bella berhasil kabur Harry kemudian mencoba melawan Voldermott Namun ia belum mampu menyainginya Saat ini juga Dumbledore datang lewat serbuk Flo Dan akhirnya keduanya pun bertarung Keduanya terlihat sangat imbang Voldermott kemudian rekal sebentar Lalu kembali untuk merasuki Harry Harry yang sudah diajari cara menutup pikiran Akhirnya berhasil mengusir Voldermott Dari pikirannya Namun Voldermott kembali muncul Untuk membunuh Harry Untungnya Cornelius dan menteri lainnya datang Voldermott pun langsung pergi Dan Harry berhasil terselamatkan Cornelius kini percaya Bahwa Voldermott telah kembali Setelah kejadian tersebut Cornelius kini dicopot dari jabatannya Dan Dolores akan diprotes Karena revolusi pembelajarannya Di akhir film Semua murid pulang ke kampung halamannya Untuk menikmati liburan akhir tahun Lalu Harry berkata kepada Ron dan Hermione Bahwa kita harus tetap waspada Karena Voldermott serta pengikutnya Akan kembali untuk menyerangnya Film pun berakhir Oke itulah Alcita film Harry Potter and the Order of the Panic Semoga kalian terhibur Dengan Alcita yang saya bawakan Pesan yang tidak bisa kita ambil Dari film ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!